Kembali lagi ke video gue, hari ini gue akan membahas dengan uang 10 ribu Lu bisa kembali meningkatkan performa laptop lu seperti waktu pertama lu beli Penasaran? Langsung kita mulai aja videonya ya Jadi, kembali ini laptop gue yang menjadi objek percobaan dari uang 10 ribu itu meningkatkan laptop gue ini Dari mana? Nah, jadi gue pakai laptop ini dari tahun 2015 awal Berarti sampai sekarang itu sudah sekitar 3 tahun, jalan 4 tahun ya Dan di tahun 2017 gue sudah mencoba untuk memulai YouTube, channel YouTube Di situ gue mulai bersentuhan dengan namanya Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, dan lain-lain Aplikasi-aplikasi mulai membludak di laptop gue, jadi banyak dipakai Dan namanya Adobe Premiere, problem yang paling berat adalah proses rendering Itu sekalinya rendering laptop langsung kipasnya full nyala Dan menunggu sekitar 7-12 menit laptop nggak bisa dipakai Bukan nggak bisa dipakai, bisa dipakai cuman performanya jadi lambat Karena dia full fokus di proses rendering Waktu awal gue pakai, semuanya berjalan lancar Sampai sudah sekitar 1 tahun berjalan Gue mulai menemukan gejala Ngadet-ngadet Mulai ngadet-ngadet waktu proses preview di Premiere Kalau lo yang main Premiere, pasti tahu ada namanya preview bisa full, bisa half, bisa quarter Biasanya pas jadikan di half nih ya, biar lebih mudah di play Gue biasanya juga main di half terus Tapi terakhir waktu gue sudah mulai editnya sedikit Sering, gue main di half-half, dia selalu ngadet Kadang ngelag, ujungnya malah error Ujungnya gue harus play di quarter Kualitasnya itu jelek banget Jadi waktu gue preview, itu ngeliat videonya pasti hancur terus Karena kualitasnya quarter Dan proses rendering, gue sering menemukan laptop itu waktu kipasnya nyala Tiba-tiba berhenti Terus proses rendering stop, gak bisa kepake Mesti di cancel, rendering ulang Itu gue gak ketemu cuma sekali, tapi berkali-kali Jadi itu sudah mulai satu kebingungan dari gue Apa penyebabnya Terus gue coba buka namanya task manager Task manager itu buat yang lo belum tahu Itu lo bisa nge-track pekerjaan dari CPU, memory, wifi GPU, pekerjaannya mereka utilization 100% atau apa Atau gimana gitu Nah, gue liat prosesnya di GPU-nya GPU utilization-nya Itu dia prosesnya stabil Terus tiba-tiba drop Sampai sekitar 1%, 5% Naik lagi, lambat lagi di belasan Stabil di belasan Naik, terus drop lagi Itu feeling gue kayaknya VGA-nya sudah sering kepanasan VGA dan CPU-nya problem-nya sama ya Naik, turun Naik, turun Terus gue tanya ke temen gue yang menginstalkan Windows 10 gue Kok laptop gue kayak gini ya? Karena dia memang bawaannya orang komputer Ngerti semuanya Dia bilang gantilah thermal paste-nya Thermal paste itu apa? Thermal paste adalah pasta Yang menggabungkan antara VGA atau CPU lo Dengan part pendingin Jadi waktu ditempel, ditempelin pasta Pasta ini mentransfer panasnya ke Heat sink-nya, pendinginnya Dia bilang itu mungkin thermal paste lo udah tua Udah bermasalah Jadi transfer panasnya udah kurang bagus Jadi kemungkinan dia overheat Stop, tunggu dingin Gerak lagi, overheat, stop, tunggu dingin Itulah yang membuat problem yang gue alami sekarang Akhirnya gue minta dia thermal paste Jadi bukan 10 ribu Tapi kalau gue gitu gratis Thermal paste-nya ini kecil Bentuknya kayak balsam Kecil banget Harganya kalau lo cari online 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu Ya tambah ongkir Ujungnya terima jadi 30 ribu lah ya Sampai di rumah lo Kalau lo cari thermal paste di internet Pasti ada bentuknya kayak balsam Ada yang bentuknya kayak suntikan Kalau suntikan itu cara pemakainya lebih gampang Disuntik Diolesin lebih gampang Sedangkan kalau yang kayak balsam Itu lo harus cari alat Buat congkelnya terus taro lagi Harganya kalau yang disuntikan itu Mulai dari 50 ribuan sampai 100 ribuan Kok bisa mahal banget Yang suntikan itu Porsinya lebih sedikit Harganya 100 ribu Dan yang kayak balsam itu Harganya 15 ribu Porsinya jauh lebih banyak Itu bisa buat pake 3 kali lipat lebih banyak Daripada yang suntikan Itu perbedaannya ada di suhunya ya Suhunya bisa sampai 1 sampai 2 derajat Sampai 3 derajat lah Untuk perbedaan Pendinginannya Cara pemakaiannya ini Gue jelasin juga agak susah ya Pertama lo harus Pretelin laptop Pretelin laptop Gue gak bisa tunjukin caranya Karena setiap laptop Punya cara pembongkarannya Masing-masing Lo untuk membongkar laptop Intinya lo balik-balik Semua sisi laptop Di mana ada lubang baut Lo buka Lo cabut Keluarin Intinya semua laptop Akan kebuka Buka 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 Sampai akhirnya Gue ketemu di bagian Motherboardnya doang Motherboardnya ini cukup kecil ya Karena ke papas sama tempat harddisk Sama tempat DVD driver Di situ ada 2 tembaga Atau nickel Bahasa inggrisnya Copper Nempel dengan 1 kipas Itu adalah heatsink Dia fungsinya untuk Menteransfer panas Dari chipset Ditransfer ke sirip-siripnya Dan diinginkan dengan kipas Nah itu lo harus buka dulu ya Di bawah kopernya Di situ lo akan menukar chipset Bentuknya kayak Pasta-pasta Abu-abu Benyit-benyit gitu Di situ bisa lo bersihin dulu Bersihnya sebersih mungkin ya Kalau bisa Kalau bisa mungkin pake Alkohol Tapi kalau misalnya gak bisa Bisa pake tisu Pelan-pelan aja Untuk sisi-sisinya Lo bisa pake Cotton bud Sebersih mungkin Sampai mengkilap Ini gue Gue baru pertama kali buka Dan itu mengkilap banget Kayak kaca chipsetnya ternyata Setelah sudah bersih Mulailah Taruh Itu pasta Ke atas chipsetnya Taruhnya gak usah tebal Lo pencet odol Di atas sikat gigi Yaitu kebanyakan Pasti banyak Lo juga jangan contoh Pasta yang gue taruh Di video ini Itu kebanyakan Harusnya setengah Dari yang gue taruh Kenapa gue taruhnya kebanyakan Karena gue tidak punya Alat yang cukup tepat Untuk menaruh Thermal paste itu Di atas chipsetnya Dan disitulah fungsi Dari thermal paste Yang berbentuk suntikan Sangat berguna Pencet tiket olesin Pencet tiket olesin Tapi info aja Lebih baik Lo pake pasta kebanyakan Daripada pasta kedikitan Cuman disarankan Pake pasta yang Lebih ideal Porsinya Karena kalo kebanyakan Takutnya benyet-benyet Ke bagian part lain Kalo kedikitan Pasti ujungnya Malah lebih cepet overheat Malah ujungnya Downgrade performa lo Karena dia lebih cepet Kepanasan Waktu pemasangan kembali Heatsinknya Lo perhatiin ya Di bautnya itu Pasti ada nomor 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Disitu lo ngebautnya Sesuai dengan step Yang mereka arahkan Jangan lo baut Asal-asalan Karena takutnya Ada baut yang gak kena Ujungnya jadi gak pas Dan jangan pernah Lo habis pasang Lo angkat lagi Udah pasti Apa belum Terus pasang lagi Karena disitu Ujungnya malah jadi Defect Ujungnya disitu Ada gelembung-gelembung Malah lebih cepet overheat Jadi begitu lo taro Habis oles Taro Langsung Percaya aja Dibaut aja Dan terima jadi Jangan dilihat lagi Jangan coba dicabut lagi Kecuali lo pengen bersihin Dan pasang thermal paste-nya lagi Setelah semuanya udah dibaut Rakyat kembali PC-nya Cek dulu semuanya ya Jangan sampai ada Beberapa port yang ketinggalan Karena laptop Kau udah kerakit Dan ada port yang ketinggalan Itu bongkarnya Lama lagi Kayak gue Ujungnya harus bongkar 3 kali Karena ada problem-problem kecil Yang gak gue perhatiin Setelah sudah jadi Udah lo tinggal nyalain Dan nyalain seperti biasa Dan langsung performanya Gue pastikan Situ udah kembali Hampir seperti laptop Pertama kali lo beli Setelah gue pasang pasta ini Gue coba tes Render video lagi di Premiere Yaitu Renderingnya Non-stop Dia gak pake Throttle Dia gak pake overheat Dimana kipasnya berhenti Terus dia gak bisa Ngerender lagi Gue juga liat dari grafiknya Grafiknya disitu GPU-nya bergerak 100% terus Non-stop Drop Drop paling cuman ke 50% Atau mungkin ke 70% Paling rendah 40% Abis itu naik lagi Tapi pas diperhatiin Perhatiin 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 lagi Tiba-tiba dia Ngedrop ke 20% 20% Terus naik ke 30% Mungkin itu Tetap dia sedikit Kepanasan Atau mungkin Sistem perhitungannya Yang sudah berubah Dari premiernya Tapi Dibandingkan dengan sebelumnya Waktu gue belum pasang pasta ini Di rata-rata belasan persen Berubah jadi di 30%an Dengan thermal paste-nya Diti-ganti Ada efeknya Dan efeknya cukup berguna Untuk performa laptop lo Oke untuk video hari ini Gue rasa cukup Like video ini Kalau lo suka Dislike kalau gak suka Share video ini Kalau menurut lo ini bagus Dan memang Mungkin membantu Untuk teman-teman lo yang membutuhkan Kalau suka dengan video-video gue Dan mau support gue Boleh bantu subscribe Gue Vincent Thank you for watching Bye Bye